Satu kesan pribadi saya, selama kurang lebih satu minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa itu. Dengan maksud, saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum, tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu, jadi ada dugaan saya bahwa soal ini ya soal biasa aja kan. Mau diwakbidari hukum-hukum, oke, tetapi jangan menghalangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Yang mengemparkan kemarin adalah di, yang saya tahu di Jogja itu, saya dikelangi untuk bertemu dengan perubahan 1.500, 2.000 mahasiswa itu. Justru itu dikelangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial, nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi, itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu, tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dikelangi oleh partai di mana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya paham itu tuh. Jadi terlihat di publik sekarang, ada perselisian tentang kasus saya. Mereka yang mengerti, pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!